Pernah nggak sih kamu kalau misalnya baru masuk kamar pas misalnya atau ke toilet umum misalnya atau pas kamu masuk ke hotel, kamar hotel yang baru kamu masukin terus kamu tuh ada perasaan kayak takut Disini ada kamera nggak ya? Disini kira-kira kacanya tembus pandang nggak ya? Gitu pernah nggak sih kamu kayak gitu? Nah gimana kalau ternyata di dunia ini tuh ada lho hotel atau nggak motel yang emang sengaja dibangun untuk diintip? Cermangannya sih Halo, ketemu lagi sama aku siapa? Betul sekali, Kak Rina. Hari ini aku mau ngegambar seperti biasa ya kan sambil cerita-cerita misteri tentang kisah-kisah nyata di dunia Jadi aku bakalan langsung aja menggambar jadi cerita hari ini tuh aku bakalan nyeritain tentang seremnya sebuah motel yang emang sengaja dibangun untuk apa? Untuk diintip Jadi memang si orang yang membangun motel ini tuh memang dia senang mengintip atau ngeliat orang gitu Nah hal ini tuh istilahnya disebut sebagai voyeurism Maaf ya kalau salah nyebut, mohon maaf lidahnya lidah Sunda Nah jadi voyeurism ini apa sih? Correct me if I'm wrong, oke jadi ini yang aku dapat dari Google ya Jadi voyeurism itu adalah sebuah kelainan, sebuah paham istilah untuk orang yang senang Senang apa? Senang mengintip atau orang-orang yang merasa terangsang secara seksual Di saat mereka melihat orang lain sedang berada dalam lingkup privasinya Kayak misalnya orang itu tuh senang atau nggak secara seksual itu terangsang ketika melihat orang lain lagi di tempat pribadinya Kayak misalkan pas dia lagi ganti baju, atau pas dia lagi di toilet, atau bahkan pas dia lagi berhubungan badan dengan orang lain gitu Nah terus aku kan kayak penasaran gitu kan, apa sih penyebabnya secara psikologis gitu ya Kok bisa sampai ada orang yang memiliki kelainan kayak gini gitu ya Correct me if I'm wrong lagi ya, karena aku bukan psikolog, jadi kalau misalnya salah mohon maaf Jadi katanya sih dari sumber yang aku cari, dia bilang katanya orang itu bisa punya kelainan kayak gini Senang mengintip-ngintip orang itu, kalau misalnya dia pernah mengalami atau nggak secara nggak sengaja Dia pernah ngeliat orang lagi di tempat privasinya, jadi misalkan ada orang nih, dia tuh nggak sengaja ngeliat tetangganya jendelanya nggak ditutup gitu Terus si tetangganya lagi nggak pake baju gitu, nah dia nggak sengaja, terus lama-lama ngeliat, terus lama-lama dipaksain, lama-lama dia menikmati, lama-lama dia ketagihan gitu Jadi katanya penyebabnya tuh gara-gara itu Terus emang ini hotel apa sih, terus pemiliknya siapa, siapa yang bikin gitu kan, terus nasibnya gimana sekarang Sebelum aku menceritakan motelnya, aku bakal menceritakan dulu siapa sih orang yang sampai keidean, sampai punya ide, sampai ngide untuk bikin kayak begini gitu kan Latar belakang dia tuh kayak gimana sampai dia jadi orang seperti itu gitu kan Jadi nama si orang yang membangun motel ini namanya tuh adalah Gerald, ini orang yang aku gambarin nih, dia namanya Gerald ya Dia ini adalah seorang pria, jadi dia tuh waktu masih kecil, dia tuh kayak waktu masih umur 9 tahunan gitu Dia kan tinggalnya di rumah yang kelilingi dengan pertanian gitu lah, jadi dia sangat akrab dengan pertanian, peternakan, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan gitu ya Nah karena dia rumahnya itu di daerah pertanian gitu, bisa dibilang ya rumahnya tuh terpencil gitu loh Jadi gak banyak tetangga, terus lingkungannya tuh sepi, dia jadi kayak mau nyari temen aja tuh susah gitu, jarang gitu lah nyari interaksi sosial kayak gitu Plus lingkungan rumahnya si Gerald ini tuh bisa dibilang adalah sebuah lingkungan yang religius gitu lah Jadi kan religius gitu lah, jadi kayak jarang banget ada orang atau enggak bahkan keluarga atau orang tuanya dia tuh gak pernah mengedukasi dia soal sex education Atau dia juga penasaran ya kan, biasanya kan kayak anak-anak seumuran segitu kayak lagi penasaran tentang segala hal gitu lah Nah sampai suatu hari ini, jadi kan memang rumah dia itu tetanggaan sama tantenya, namanya tuh Catherine Jadi si Catherine ini adalah tantenya Gerald dari pihak ibunya, Catherine ini adalah adik ibunya gitu kan Nah rumahnya antara tantenya dan rumahnya Gerald itu kayak agak bisa dibilang tetanggaan, walaupun misalkan agak jauh gitu ya Masalahnya nih, kamar utama si tantenya itu jendelanya madep ke kamarnya si Gerald Dan jendelanya si tantenya tuh kayak jarang banget ditutup guys Jadi tuh si Gerald tuh kayak sering banget secara gak sengaja ngeliat tantenya tuh dari kamarnya sendiri ya, dari jendela Langsung madep ke kamar si tantenya itu, si tantenya tuh kondisinya tuh kayak lagi gak pake baju gitu Ya namanya juga orang yang di rumah sendiri, di kamar sendiri kan nyaman gitu ya Terus gak ngerasa harus well dressed atau gimana Jadi tantenya juga mungkin kayak terlanjur nyaman gitu di kamar sendiri, tidak menggunakan busana gitu kan Dan gak tau sama sekali kalau Gerald di rumah sebelah itu sering banget ngeliatin tantenya yang gak pake baju Dan hal ini terus menerus dilakuin sama si Gerald, bisa dibilang hampir setiap malam, setiap harinya Gerald ngeliatin tantenya Yang seringnya gak pake baju gitu Nah parahnya lagi ya, tantenya kan punya suami ya kan, alias pamannya Gerald itu sendiri Namanya suami istri kan pasti ada ya, masa-masanya sedang berhubungan gitu Nah Gerald juga menyaksikan semua itu gitu Saking seringnya si Gerald ini ngeliatin tantenya, sampai dia tuh ngerasa cemburu Kalau misalnya tantenya sedang berhubungan dengan pamannya, padahal itu kan suami istri gitu ya Jadi di dalam otaknya Gerald tuh dia merasa kalau dia memiliki si tantenya Tantenya itu punya dia gitu, ini kan kayak Joe Goldberg banget gitu ya Nah itulah kurang lebih masa kecil atau gak mungkin itu salah satu penyebab ya Kenapa Gerald menjadi seseorang yang seneng mengintip orang lain Terus dia beranjak dewasa, dia sekolah, terus juga dia Dia gak punya, bisa dibilang ya dia tuh gak punya banyak temen bisa dibilang Dia juga bahkan jarang banget yang namanya itu pacaran Terus sampai pas dia udah cukup dewasa ya, udah kerja gitu Dia ketemu sama seseorang perempuan Nah perempuan ini tuh dia adalah perawat ya Nah perempuan ini namanya Donna Terus mereka tuh kayak jatuh cinta gitu Pas lagi pacaran, itu si Gerald ini bilang sama Donna Donna aku ada pengakuan nih yang aku pengen bilang sama kamu gitu ya Terserah kamu, apakah kamu mau ninggalin aku atau enggak itu terserah kamu Terus Gerald pun bilang sama Donna, dia ngaku sama Donna Donna sebenernya aku tuh seneng mengintip orang Dan apakah Donna kabur, lari melarikan diri, menyelamatkan diri? Tidak, Ferguson, Donna bilang Oh gitu, terus gimana yaudah tenang aja aku bakalan selalu support kamu kok Nah karena Gerald merasa diterima sepenuhnya dengan sama si Donna ini Akhirnya Gerald pun mengajak Donna untuk menikah ya kan Nah setelah menikah, Donna masih berprofesi sebagai perawat Sementara Gerald, Gerald ini bisa dibilang adalah seorang karyawan kontrak gitu ya Jadi Gerald ini kayak punya kehidupan ganda gitu guys Jadi misalkan dia siang-siang dia kerja kayak orang normal biasa Nah malamnya si Gerald ngapain? Si Gerald ini bakalan jalan-jalan ke sekitar lingkungan rumah Abis itu ngapain? Dia bakalan ngeliatin rumah tetangganya satu persatu Kira-kira ada enggak yang jendelanya ngebuka Terus ngapain? Ya dia ngintip, dia ngintipin orang-orang Ya walaupun misalkan orang yang dia intip tuh Nggak ngapa-ngapain ya Misalnya cuma lagi duduk atau lagi nonton TV Tapi dia seneng gitu Dia tuh secara sexual tuh dia merasa terangsang melihat Mengintip kehidupan orang-orang gitu dari luar Terus apakah Dona bilang sama Gerald Gerald, kamu tuh suami aku Kamu ngapain ngintip-ngintipin orang? Nggak, say Si Dona tuh malah mendukung si Gerald Bahkan Dona ini menyarankan Gerald kayak Oh kamu seneng ngintipin orang? Oh coba deh kamu tulisin di note kamu secara mendetail Apa aja yang kamu lihat Biar lebih terorganisir gitu loh Dan ini dilakukan sama Gerald Jadi Gerald itu kalau misalkan ngintip orang ya Dia tuh bakalan menulis secara terperinci Di catetannya dia pakai tulisan tangan Secara ini kan tahun 50-60an lah gitu ya Jadi kan zaman dulu nggak ada HP tuh Jadi dia udah nulis aja gitu Kayak hal-hal yang dia lihat Orang-orang yang dia intip gitu Sampai suatu hari dia ngerasa dia punya ide yang luar biasa hebat gitu Menurut dia ya Dia bilang sama Dona Gimana kalau misalkan kita bikin motel aja Kita ngerenove motel gitu Terus Dona bilang apa? Dona bilang Wow itu ide yang sangat brilian sekali gitu kan Akhirnya si Gerald dan Dona pun menghabiskan Atau nggak yang mengeluarkan tabungannya Untuk apa? Untuk membeli sebuah motel bekas Jadi ini adalah sebuah motel Yang emang kayak udah terbengkalai sama Pemilik yang pertama gitu lah Jadi daripada nggak kepake Jadi si pemilik utama Si pemilik pertamanya tuh ngejual motel ini ke Gerald Nah motel ini tuh bukan kayak Kan kalau hotel tuh satu gedung gitu ya Terus kalau kita mau masuk ke kamar Kita harus ngelewatin lobby Harus ngelewatin satpam Baru naik ke kamar gitu Nah motel ini tuh nggak kayak gitu Jadi motel itu cuma satu lantai Dan si motel itu ada sekitar 21 kamar Terus ditambah lagi Jadi tiap kamar itu langsung ngadep ke parkiran Jadi kalau ada customer Customer tuh bisa yang parkir mobil Dan bisa langsung masuk ke kamar Nggak perlu ngelewatin lobby Nggak perlu ngelewatin satpam Jadi bisa dibilang ya Privacy customer juga lebih kejaga lah gitu Nggak perlu lewat-lewat lobby gitu loh Dan ditambah lagi si motel ini tuh Di tarif harganya tuh cukup murah gitu ya Jadi customer juga banyak gitu Nah pas udah beli tuh Nah perlahan-lahan si Gerald ini pun Merenovasi si motel ini ya Nah namanya juga mau bikin motel khusus untuk ngintip ya kan Nggak mungkin dong si Gerald Kayak minta tolong sama tukang Tukang bangunan gitu ya Atau nggak minta tolong sama arsitek Sama desainer gitu kan Itu kan pasti ketahuan bisa dilaporin dong dia ya kan Jadi apa yang dilakuin? Yaudah dia ngerenovasi itu motel sendirian guys Dia bener-bener kayak bikin desainnya tuh sendirian Nah kenapa Gerald tertarik sama motel ini? Karena si motel ini kan satu lantai tuh Terus si motel ini tuh di setiap kamarnya tuh ada atap yang nyatu gitu Jadi satu atap atau nggak loteng yang panjang sepanjang kamar-kamar hotel itu Dan si atapnya ini atau nggak lotengnya tuh cukup tinggi ya Jadi bahkan si Geraldnya yang tingginya 182 cm aja Dia bisa berdiri di dalam loteng itu Saking tingginya itu loteng Nah pemilih pertama dari motel ini sih awalnya niatnya bikin loteng kayak gitu Untuk apa? Untuk gudang Jadi naro-naro barang Sementara si Gerald ini malah kepikiran Wah ini lotengnya bagus banget gitu kan Bisa dipakai untuk apa? Untuk ngintipin kamar-kamar gitu Jadi kan itu kan loteng tuh di atas sepanjang kamar Jadi dia punya akses ke atas loteng Untuk ngintip kamar-kamar yang ada di bawahnya gitu loh Jadi dia tuh kayak bikin semacam kayak lubang angin gitu Lubang ventilasi yang ada di atas di atap gitu loh Jadi dia dari posisinya dari loteng itu dia bisa ngintip ke dalam ke kamar yang di bawah Dan dia juga bisa ngeliat ke berbagai sudut yang ada di kamar itu gitu Jadi dia tinggal gini aja gitu Terus dia bisa ngeliat di bawahnya Tapi kalau orang ada di kamar di bawah Ya iya maksudnya di kamar motelnya itu Ngeliat ke ventilasi itu gak bakal keliatan tuh Jadi itu cuma satu arah gitu loh Visibility-nya tuh cuma satu arah Cuma bisa diliat dari arah loteng doang Plus ditambah lagi aksesnya cara si Gerald ini masuk ke loteng itu Ya harus naik tangga Jadi cuma sekitar 3 menit naik tangga Terus yaudah bisa masuk ke loteng dan punya akses untuk mengintip para tamu Kamar tamu Terus kan kalau misalnya kita lagi tidur Terus kedengeran ada suara apa kayak geresak-gerusuk di atap Kan suka kedengeran ya sama kita Terus kadang kita mikir kayak oh itu tikus kali Oh itu kucing kali gitu ya Gerald ini udah kepikiran sampai sana gitu Dia tuh sampai kayak pakai apa namanya Dia tambahin karpet gitu di lotengnya itu Untuk apa? Untuk meredam suara langkah kaki Jadi kalau dia jalan-jalan di atas loteng Ya tamu kamar tuh gak bakal bisa ngedenger apa yang terjadi di atap gitu Dari 21 kamar yang ada di motel itu Akses untuk mengintip hanya ada untuk setengahnya Jadi kayak ada 11 kamar lah yang bisa diintip dari loteng gitu Sisanya kamar-kamar yang lain itu gak bisa diintip dari loteng Nah kenapa dia ngelakuin hal itu? Karena dia juga milih-milih guys orang yang pengen dia intip Biasanya yang pengen dia intip tuh ya pasangan yang menarik Yang cantik, yang ganteng Biasanya orang-orang yang gak pengen dia lihat Itu adalah orang-orang yang udah tua Atau gak orang yang jelek menurut dia Itu dia masukin ke kamar-kamar yang gak bisa dia intip gitu loh Dan semenjak motel ini udah selesai dia bangun Dia buka tuh gitu ya Karena motel ini lokasinya juga cukup terpencil ya Di daerah Denver, Colorado Dan mulai beroperasi dari sekitar tahun 1966 Si motel ini juga dia tarif dengan harga yang sangat murah gitu ya Ya namanya juga motel ya Murah gitu Jadi cukup banyak juga tuh customer yang nginep di hotel ini Dan dia melakukan bisnis ini selama puluhan tahun Dan dia juga ngintipin hampir tiap malem Oh my god Terus kebiasaan dia juga gak hanya mengintip ya Masih tetep sama Jadi kalau misalkan dia ngintip tuh Dia bakalan menulis atau enggak mencatat hal-hal yang dia lihat Jadi itu kayak cukup terorganisir gitu loh Dia tuh kayak punya notebook gitu Jadi setiap kali dia melihat Mengintip customer atau enggak tamu-tamu motelnya Dia tuh bakalan nulis kayak misalkan judul Judul misalkan nama pasangannya siapa Atau pasangan dari daerah mana Misalnya terus dia juga bakalan nulisin secara detail Apa namanya aktivitas yang mereka lakukan Kayak misalkan Terus dia juga di akhir catatan itu Dia bakalan nulis kesimpulan Di kepala dia ini tuh adalah hal yang normal Dia sama sekali gak merasa bersalah Mengintip orang Dia gak merasa ini adalah hal yang berdosa gitu Karena dia bilangnya sih di kepala dia Ini tuh tujuannya untuk research katanya Untuk penelitian katanya gitu Meneliti apa? Meneliti manusia kata dia gitu Plus dia juga ngerasa kayak Lah kan gue ngintip gak ada yang tau Kalau gak ada yang tau berarti gak ada yang tersinggung dong Gak ada yang terluka Berarti gak ada yang dirugikan dong Itu gitu mindset dia tuh kayak gitu Terutama hal yang paling seneng dia amati Dari orang-orang yang dia lihat Itu adalah kehidupan seksnya mereka gitu Apakah pasangan-pasangan ini dalam kehidupan seks yang bahagia Apakah salah satu pasangannya tidak puas Atau gimana gitu Nah itu dia seneng banget tuh nulisin hal-hal kayak gitu Nih terus aku bakal nyeritain ya Beberapa cerita dari orang-orang yang pernah dia intip oke Jadi ada sebuah Ada sepasang nih Sepasang-pasangan gitu Check-in ke motelnya dia ya kan Terus dia kasih kamar yang bisa dia intip Langsung lah pas mereka udah masuk ke kamar itu Si Gerald naik Terus dia intip tuh aktivitas pasangan ini Dan bener aja malamnya mereka itu Ya you know Deg-deg-deg-deg-deg gitu kan Terus dia ngeliat baru juga 5 menit Si cowoknya udah selesai duluan gitu Dan dia bisa ngeliat terlalu tua aja si ceweknya itu Nggak puas gitu Nggak happy gitu Dari sana dia langsung kayak menyimpulkan Oh ternyata walaupun mereka ini pasangan muda Ternyata kehidupan seks mereka itu Tidak sebahagia itu loh gitu Ditambah lagi si cowoknya tuh Kalau diperhatiin katanya Tersibuk kerja Terus si cowoknya kayak nggak perhatian sama cewek Bahkan ceweknya itu kayak jarang dilihat sama dia Bahkan nggak dilihat, nggak ditengok gitu Jadi si cowoknya tuh kayak cuek banget gitu Nah inilah hal-hal yang dia tulis di catatannya itu Dan nggak hanya sendirian ya Kadang si Gerald ini juga ngajakin istrinya Untuk gabung sama dia Untuk ngintip dari atas bareng-bareng berdua gitu Lama-lama nih Dia mulai ngerasa kayak Wah ada kesempatan nih Kalau misalkan gue punya akses kayak gini Gue punya power Gue bisa mendapatkan keuntungan finansial Dari ini gitu kan Jadi ada suatu hari Ada sepasang gitu ya Cewek cowok Mungkin bapak-bapak ibu-ibu mungkin ya Yang masih terlihat menarik buat dia Terus mereka bawa anjing peliharaannya gitu Dia punya peraturan di motelnya Dan dia bilang sama si pasangan ini Dia bilang Pas mereka lagi check-in Dia bilang Bu, kalau misalkan mau bawa hewan peliharaan Harus ada deposit untuk keamanan gitu Yaudah Akhirnya mereka pun bayar gitu kan Uang deposit gitu Karena kan bawa peliharaan Nah karena si Gerald ini ngerasa kayak Wah ini gue takut kenapa-napa nih Karena dia bawa anjing gitu ya Nah dia pun naik Kalau thank you Dia intik tuh Bener aja Pas lagi di kamar Itu anjingnya tuh pupita guys Kayak di pojokan gitu Sayangnya diberisin Dibersihin kan Sama si pasangan ini gitu Terus masih ada bekasnya kan Di lantainya gitu Masih ada bekas di karpet-karpetnya gitu Terus mereka tuh kayak Ah gimana nih masih ada bekasnya gitu kan Terus oh itu ada furniture Ada kursi Kita tutupin aja Pasti gak bakal liatan gitu kan Yaudah mereka pun nutupin si bekas Gotoran itu Pupita itu ya kan Terus akhirnya pas mereka udah check out Mereka minta dong Uang depositonya gitu kan Karena kan mereka kira Gak bakal ada yang tau nih Ada bekas Padahal di atas itu Jerat lagi ngintimin gitu kan Nah terus pas mereka minta deposit Jerat bilang Maaf ya bu saya gak bisa ngasih deposit Loh kenapa gitu kan Saya kan gak ngapa-ngapain kan gitu kan Terus Jerat bilang Oke ikut saya bu gitu kan Jerat pun jalan ke kamar Sambil diikutin si tamu hotel itu Terus dia tunjukin Itu apa bu gitu kan Itu ada bekas kotoran gitu Saya harus bersihin itu Jadi maaf depositnya gak bisa saya kembaliin Akhirnya mereka pun diem Terus si pasangan itu pun pulang gitu Nah gara-gara dari semenjak itu Kayak cukup banyak tamu kamar Tamu motel yang bawa hewan peliharaan Nah keseringannya Hampir semua hewan peliharaan Yang dibawa masuk ke dalam kamar motel Itu hewan peliharaan itu tuh kayak Ngeliat ke atap terus gitu Berarti kayak rumor Pernah gak sih kamu denger rumor Kalau hewan peliharaan itu bisa Mendeteksi hantu Atau bisa mendeteksi Sesuatu yang Tidak bisa kita lihat gitu Nah hewan peliharaan yang masuk ke kamar itu Selalu ngeliat ke atap-atap Seolah-olah si hewan peliharaan tuh Ngeliat si Gerald Tapi ya karena namanya hewan Gak bisa ngomong gitu ya Jadi yaudah gitu Pernah juga nih si Gerald ini sampe ngikutin Si tamu hotel sampe ke rumahnya Coba Hmm serem banget gak sih Jadi ceritanya nih ada salah satu tamu hotel Ibu-ibu yang udah cukup tua Bisa dibilang kayak Udah berkerut-kerut gitu lah Udah tua banget Nah dia mau check in sama seorang pria Yang masih muda gitu ya Bisa dibilang kayak Masih muda Terus badannya atletis Masih terlihat ganteng gitu ya Nah awalnya Gerald ngerasa kayak Wah ini ibu sama anak kok Kompak banget gitu ya Mereka pun masuk ke kamar Terus Gerald pun penasaran Dia masuk Dia naik ke loteng Terus dia mulai nyintip Dan ternyata Dugaan dia salah gitu Ternyata si ibu-ibu ini Sama si cowok yang masih muda ini Mereka pak-pok-pakper gitu kan Terus pas lagi di tengah-tengah Lagi proses kayak gitu Tiba-tiba si cowoknya tuh berhenti Terus bilang ke si ibu-ibu ini Aku harus bayar uang sewa nih Oh gitu Oh yaudah Nah itu pas mereka masih kayak Masih gak pada pake baju Si ibu-ibu ini tuh kayak Ngambil uang di tas Terus dikasihin ke si cowoknya Terus mereka lanjut lagi tuh Pak-pok-pakper sampe beres gitu ya Pas udah beres Si cowoknya bilang ke si ibu-ibu ini Oh ya aku juga harus bayar listrik gitu kan Terus yaudah si ibunya tuh Ngambil duit dari tasnya Terus dia kasihin ke si cowok ini gitu kan Kayak sama sekali gak ada respect gitu Gak ada rasa hormat dari si cowok ini Ke si ibu-ibu ini ya kan Biasanya si Gerald pun kayak menyimpulkan Wah ini ternyata pasangan gitu Oh atau mungkin si cowoknya ini Matre gitu ya Yaudah karena Gerald ini masih penasaran Setelah si ibu-ibu ini Sama si cowok ini check out Si Gerald pun mulai ngikutin ibu-ibu ini Nyampe ke rumahnya Nah terus Gerald pun kayak parkir dari jauh Sambil ngeliatin si ibu-ibunya Ibu-ibunya ini masuk Pasnya lagi nih rumah si ibu-ibunya ini tuh Kayak jendelanya ngebuka Jadi Gerald bisa liat Kalau di dalam si ibu-ibunya tuh kayak nangis gitu Kasian gak sih Kayak kesepian gitu Kayak mungkin dia sedih ditreat kayak gitu Sama cowok gitu kan Terus si Gerald pun kayak iseng Nanya sama ibu-ibu yang lagi ada di sekitar sana Bu maaf ya itu rumah siapa ya Oh itu rumahnya si ibu ini Dia punya anak udah kuliah Jarang ngeponin Kasian jarang ngabarin gitu kan Terus dari sana lah Gerald Maksudnya kayak keliatan kalau si ibu-ibu tuh kayak Kesepian Terus dimanfaatkan sama si cowok ini Terus si Gerald pun ngikutin kan Si cowok yang masih muda itu Dan ternyata si cowok yang muda ini tuh Kayak masuk ke kamar cowok lain gitu Jadi kayak bisa dibilang si cowok ini tuh apa ya Digolok ya Kalau buat cowok ya istilahnya kalau gak salah Kayak gitu Jadi kayak wah gila ya ternyata Kehidupan orang tuh kayak gini gitu Dan dari sana kita bisa liat ya Kalau oh ternyata Gerald juga bisa ngerasain rasa sedih loh Ternyata Gerald juga masih ada sedikit empati ternyata Padahal dia kerjaannya ngintimin orang gitu kan Terus pernah suatu hari juga se Gerald kayak lagi ngintip Di loteng-loteng gitu Tiba-tiba dari jauh dia ngedengar ada suara Bek, mek gitu kan Terus dia langsung kayak Hah siapa nih yang bawa kambing ke kamar gue gitu kan Gerald pun kayak nyari-nyari kamar yang ada suara kambingnya gitu kan Terus dia ngintip dari atas tuh Wah ada nih pasernya Tepas dia liat di bawah Terus itu pasangan gitu Antara ada cowok sama cowok gitu Lagi you know lagi ewita gitu kan Terus si salah satu cowoknya tuh pake kostum kambing Terus sambil kayak begitu si cowok ini sambil Bek, aneh banget Nah terus pernah juga nih ada pasangan yang check-in sama temennya Jadi kayak bertiga gitu Yang dua orang nih pasangan cewek-cowok yang satu lagi cowok gitu kan Nah mereka pesen dua kamar Yang satu kamar buat seorang Yang satu lagi kamar buat si pasangan ini Nah terus dia pun ngintip kan ke atas Duk-duk-duk gitu kan Pas dia liat Wah ternyata bener si pasangan ini sedang melakukan aktivitas gitu kan Nah terus dia penasaran Nah gimana nih temennya lagi ngapain nih gitu kan Pas dia ngintip ke kamar yang satunya lagi Yang seorang itu Ternyata si temennya tuh lagi apa Lagi nguping Lagi nguping di dinding gitu Ngedengerin gitu Terus dia ngerasa kayak Tuh kan bener semua cowok juga sebenernya Pada dasarnya seneng ngintip Kata dia gitu katanya Dan dia juga ngerasa normal gitu hal itu dilakukan Terus dia bahkan ngerasa kayak Wah gua nih jenius nih bisa sampe bikin motel kayak gini Tuh liat tuh orang itu cuman bisa ngedengerin lewat dinding doang gitu Terus ada juga nih salah satu tamu kamar hotel nih cowok gitu kan Dia check-in sambil apa Sambil bawa seember fried chicken gitu ya Kayak KFC gitu lah Masuk ke motel gitu kan Nah terus dari awal nih Jalap udah curiga nih Ini pasti ada yang aneh nih sama nih cowok gitu kan Terus Jalap pun naik ke loteng Terus ngintipin Bener aja tuh di kamar Si cowok ini tuh kayak lagi rebahan gitu Sambil melukin fried chicken Sambil makanin gitu Terus dia perhatiin tuh Ini orang gila lapar banget Apa yang makannya berbubu kayak Puk-puk-puk gitu kan Terus udah gitu kayak jorok banget lagi Kayak orang gak makan berapa hari Kayak hewan dia bilang gitu kan Terus tiba-tiba Tiba-tiba kan si cowok ini kan makan sendirian ya Mungkin kan kayak nyari tisu gak ada kali ya Terus tiba-tiba si cowoknya tuh kayak Yaudah ngelap-ngelap aja gitu ke kasur gitu Terus si Jalap kayak Kurang aja nih orang ngelap-ngelap ke kasur gitu kan Bekas French kan gitu kan Semakin sering si Jalap ini ngintipin orang Dia tuh semakin gak suka sama manusia Dia bilang Katanya semua manusia itu sebenernya pembohong gitu Dan dia ngerasa banyak banget orang yang berusaha untuk menipu dia Karena kan dia bisa ngeliat orang Bisa ngintipin orang ya kan Dia bisa tau itu orang kalau di depan dia manisnya kayak apa Tapi kalau udah sendirian di kamar tuh kayak apa busuknya gitu Pernah juga kayak ada pasangan gitu Check-in ke kamar motelnya Terus pas udah di motel di dalam kamarnya Dia tuh ngejelek-jelekin isi kamar itu Dan si Jalap ini ngerasa kayak Nih orang kok muka dua banget ya Kayak kebanyakan manusia tuh muka dua gitu menurut dia Karena dia kan kayak keseringan banget ngintip Terus dia juga pernah kayak ditipu gitu Jadi ada pasangan nih Mau check-in ya kan Nah pas check-in itu Si pasangan ini bilang Iya pak kami lagi Lagi kekurangan finansial gitu Memang sekarang uang kami masih sedikit Tapi nanti siang bakalan ada transferan gitu kan Untuk kita Boleh nggak kita bayarnya nanti aja gitu kan Terus karena jarang ngerasa Oh yaudah deh nggak apa-apa gitu ya Nggak apa-apain tuh Terus apabila si pasangan ini pun masuk ke kamar Si Jalapun ngintip Karena dia ngerasa curiga Nih ini pasti ada yang nggak beres nih gitu kan Dia naik loteng Terus pas dia lihat bener aja Ini pasangan malah cekikikan Kayak ketawa-ketawa gitu Dan mereka tuh punya uang gitu Terus bahkan dia ngedenger Si rencana si pasangan ini tuh Rencana untuk kabur dari motel Biar nggak usah bayar motel gitu loh Akhirnya ada kesempatan nih Si pasangan itu kayak pergi dulu dari motel Kayak mau keluar Terus barang-barangnya kan masih dalam motel Kan belum check out ya kan Akhirnya dia kunci tuh kamarnya Terus dia ganti kuncinya Terus pas si pasangan ini Masuk lagi Mau masuk lagi kan nggak bisa Langsung ke lobby dong Langsung bilang Masih Jalapun maaf Kamar kita nggak bisa dibuka ya Terus kata Jalapun maaf ya Kamu nggak bisa masuk kamar Kalau belum bayar motel ya Dibilang gitu Mereka pun kan kesel kayak Yaudah nih nih saya bayar gitu kan Padahal ada tuh duitnya gitu kan Terus dia kan nggak usah ditipu ya kan Akhirnya dia balikin deh tuh Si barang-barangnya Terus semakin meningkat lagi nih Dia semakin iseng gitu loh Kreativitasnya semakin tertantang gitu Dengan fasilitas yang dia punya ini Jadi dia kayak ingin mainin game Jadi ini kayak tes kejujuran gitu Dia juga milih-milih orang Dia nggak sembarangan Mainin game ini sama orang-orang Yang terlihat susah Atau orang-orang yang bermasalah gitu Biasanya dia ngelakuin game Atau tes kejujuran ini Sama orang-orang yang cukup terpandang Di kotanya Kayak misalnya pejabat Atau nggak boleh kota Atau orang-orang penting Yang pernah minap di motelnya dia Jadi kayak gimana sih gamenya Misalkan nih ada pejabat Mau check-in ke motelnya dia Nah dia tuh Biasanya kan diterima sama istrinya nih Istrinya yang ngurusin soal-soal Check-in gitu Kayak berkas-berkasnya gitu Terus si customer-nya kan disini nih Terus si istrinya disini Sambil ngurusin berkas check-in Terus si Gerald ini Di belakang tuh bakalan Pura-pura nerima telepon Sambil bilang ke istrinya kayak gini Sayang ini ada yang nelfon nih Katanya ada yang ketinggalan koper Isinya ada uang ribuan dolar gitu kan Terus istrinya bakalan ngejawab Oh iya Oh iya nanti deh aku bakalan cari Di kamar mana ya ketinggalannya gitu kan Nah terus yaudah tuh Si Gerald tuh bakalan naik ke loteng Terus dia bakalan ngeliat Reaksi orang-orang yang pernah dia Isengin kayak gini Itu rata-rata mereka tuh Bakalan nyari-nyari koper Yang memang kopernya tuh Udah disiapi nama Gerald Di dalam kamar itu gitu Terus si Gerald ini ngeliat Kayak orang-orang dewasa tuh Pada ngoprek-ngoprek si kopernya Bakalan nyobain ngebuka-buka kopernya gitu Dan ternyata bener aja Apa sih kopernya dibuka? Itu ada uang ribuan dolar Nah kalau misalkan orangnya jujur Itu koper bakalan dikembalikan ke lobi Tapi katanya dari 15 orang Cuman 2 orang yang ngembalikan koper Cuman 2 orang yang jujur Sisanya kemana? Sisanya bawa kabur uang itu gitu kan Terus kan kalau misalkan ngambil Si uang itu kan ada kopernya dong Nah si kopernya tuh ada yang dibuang Ada yang dibawa juga gitu Karena masih tamu hotelnya gitu Coba kalau bayangin dari 15 orang Cuman 2 orang yang jujur Yang ngembalikan uang itu gitu Dan bahkan Gerald ini sampai menghabiskan Sebesar 15 ribu USD Hanya untuk bermain game ini gitu Hanya untuk dia pengen liat aja nih Orang beneran jujur atau enggak gitu Kayak wow Nah sampai ini kayak semakin parah lagi nih Ada sepasang-pasangan gitu ya Dan salah satunya itu adalah Seorang drug dealer Atau penjual obat-obatan gitu Dari luarnya aja udah keliatan Penampilannya gitu Sama Gerald Nih orang nih pasti Tukang ngejual obat gitu kan Akhirnya mereka pun check in Dan Gerald pun ngintip dari atas ya kan Nah terus mereka pun kayak Si pasangan ini masuk ke kamar Terus nge-unboxing Ternyata bawa tas gede banget Yang isinya tuh obat-obatan gitu Terus habis itu banyak banget Tamu-tamu Maksudnya banyak banget Mungkin anak-anak muda ABG-ABG gitu Yang keluar masuk ke kamar itu Beli atau enggak transaksi Obat-obatan sama si drug dealer ini Jadi customer-nya tuh banyak gitu kan Nah terus si Gerald ini ngerasa Kayak terpicu lah Kenapa? Karena Gerald ini juga punya Anak yang masih ABG bisa dibilang Dan bermasalah sama obat-obatan juga Nah Gerald ini ngerasa kayak I have to do something gitu Aku harus ngelakuin sesuatu Sampai ada satu kesempatan Ini pasangan berdua Pergi dari kamar Nah si tas yang isinya obat-obatan itu Ditinggal di kamar Mungkin di lemarinya gitu Nah Gerald Yang dia masuk ke dalam kamar itu Dan dia membuang obat-obatannya Kedalam toilet Dia enggak mikirin konsekuensi Atau resiko apapun gitu Terus dia naik lagi ke loteng Terus dia perhatiin Pas pasangan itu pulang Si cowok ini nyari-nyari dong Mana nih tas gue Yang isinya obat-obatan gitu kan Ternyata enggak ada Terus ya siapa lagi dong Yang punya akses ke kamar ya Ceweknya ya kan Jadinya si cowok ini Malah nyalahin siapa Nyalahin ceweknya Jadi dia kira ceweknya yang nyuri Ceweknya yang ini Terus mereka berdebat Emosi berantem gitu ya Sampai si cowok ini Menc**ik si ceweknya sendiri Sampai ceweknya tuh Kollaps jatuh ke lantai Nah Gerald waktu itu Bilang kalau dia tuh Sempat ngeliat Si cewek ini tuh bernafas gitu Jadi kayak dadanya tuh Masih tarik nafas gitu lah Dia kira dia masih hidup Dan si cowok ini pergi Ninggalin si ceweknya gitu kan Tiba-tiba Kesokan harinya Kan ada petugas kebersihan ya kan Yang tugasnya ngebersihin motel Tiba-tiba teriak tuh Si petugas kebersihan Telepon polisi Telepon polisi gitu kan Ada perempuan Ada perempuan Terbaring gitu kan Di lantai gitu kan Pas dilihat ternyata Perempuannya itu meninggal Nah masalahnya Polisi juga kan gak tau Kalau Gerald ini kan Menyaksikan semua kejadiannya ya kan Terus Gerald juga kayak Yang takut nih Kalau gue lapor Gue ketahuan dong gitu kan Jadi dia juga kayak Takut gitu loh Takut serba salah Jadi dia simpen itu sendiri Sama dia gitu Dan sampai saat itu pun Bahkan udah lama pun Si laki-laki yang drug dealer itu pun Gak pernah ketangkep polisi Dan bahkan polisi pun gak tau gitu Siapa pelakunya Yang tau cuman Gerald Karena Gerald kan Ngeliat semua kejadiannya ya kan Seiring berjalannya waktu Karena udah puluhan tahun ya Beroperasi ini motel Si Gerald tuh kayak ngerasa Agak-agak bosen gitu mungkin ya Sampai dia tuh sempet kayak Menghubungi salah satu reporter The New Yorker Kalau gak salah Terus dia bilang Dia ngirimin surat lah Ke si New Yorker ini Aku tau soal kasus Pemunuhan yang ada di motel ini gitu kan Terus si reporter ini pun Datang ke motelnya gitu kan Terus Gerald pun nyerita Dia tuh jujur gitu loh Nih kamu kalau mau nulis Kamu boleh tulis Tapi tulis ini sebagai cerita fiksi Apa non fiksi sih Jadi tulis ini sebagai novel lah Bisa dibilang Jangan sebutin nama asli aku Jangan sebutin nama motelnya Kamu boleh tulisin cerita ini Tapi gak boleh nyebutin Nama aslinya dia gitu kan Terus si reporternya mikir kayak Lah ngapain gue nulis dong Kalau gitu dikiranya gue ngarang gitu kan Terus si Gerald bilang Yaudah kalau kamu gak percaya Ikut saya gitu kan Ini tuh kayak seumuran gitu loh Mereka tuh kayak masih 40 tahunan lah Si antara reporter ini Dengan si Gerald ini gitu kan Terus si Gerald pun mengajak Si reporter ini untuk naik ke loteng Dan ngeliat kamar gitu Aku amazing Maksudnya kayak Kok bisa sih ini reporter Gak lapor ke polisi Atau gimana gitu ya Mereka pun kayak terus berteman Karena si reporter ini Ngerasa kayak Gue gak bisa nih Nulisin cerita ini Kalau gak ada namanya gitu kan Karena disangkanya Dia ngarang dong Kalau gitu Jadi si reporter ini pun kayak Yaudah menyimpan itu Sebagai rahasia Selama puluhan tahun gitu Setelah 20 tahun Motel ini beroperasi Akhirnya si motel ini pun Dijual gitu kan Ke pemilik selanjutnya Kenapa dijual ya kan Pertanyaannya Bukan karena Gerald Ngerasa bersalah Atau ngerasa berdosa Bukan Tapi karena Gerald Semakin tua Dan karena dia udah tua Dia punya penyakit lutut gitu Jadi dia tuh ngerasa sakit Kalau harus manjat tangga Gitu Dia udah capek gitu Udah akhirnya dia jual Ke investor Nah investor inilah Yang akhirnya Merobohkan motel ini Jadi itu kayak Dirobohkan Jadi gak ada bukti Gak ada dokumentasi Kalau motel ini Ada tempat ngintipnya Kayak gitu Dan Gerald ini Sama sekali gak ketangkep Selama bertahun-tahun Sampai setelah Motelnya udah gak ada Akhirnya Gerald pun memberi izin Sama si reporter itu Karena mereka kan Masih berteman Gerald bilang Udah kalau kamu mau tulis berita Soal motel aku Tulis aja gak apa-apa gitu kan Soalnya kan sekarang Udah gak ada motelnya Plus ditambah lagi Itu udah puluhan tahun Udah statue of limitation-nya Udah abis Jadi itu tuh kayak Semacam hukum Hukum di Hukum di Denver, Colorado Kalau misalkan ada Kasus nih yang udah Tidak terpecahkan bertahun-tahun Itu dianggap Dianggap sudah tidak Berlaku lagi lah Jadi walaupun udah Ditulisin Udah dilaporin Duga gak bakalan Bisa dipenjara Karena statue of limitation-nya Udah abis gitu loh Akhirnya ceritain di viral Gitu kan Yang ditulis sama si reporter ini Viral Terus gara-gara viral Netflix bahkan Mendokumentasikan Mendokumenterkan Si Gerald ini Bahkan kayak Apa-apa ya Kayak Uh Gerald sangat Apa namanya Queer key and free Padahal kan itu kayak Kelainan gitu kan Dan jadi banyak netizen Atau banyak orang-orang Yang mengecam Netflix lah Kayak Lu gimana sih nih Orang kelainan Kok malah dibikin dokumenternya Malah dijadiin artis gitu kan Terus pertanyaan terbesarnya kan Pertanyaannya Jadi sebenernya apa sih Kesimpulan dari semua Catatan yang Gerald tulis Dari hal-hal yang dia Intip dari orang lain Kesimpulannya Gerald ini bilang Ditulisannya Kalau Dia benci sama manusia Dia bilang Karena dia bilang Manusia itu munafik Manusia itu suka bohong Terus Gerald bilang kayak Pada dasarnya Semua cowok itu Seneng mengintip Dan semua cewek itu Seneng diintip Dia bilang gitu Itulah kenapa Cowok seneng nonton Film porno Sementara cewek seneng Beli make up Karena cowok seneng nonton Dan cewek seneng Ditonton gitu katanya Jadi inilah Skeksa cepet Gerald Ini tuh Gerald yang udah tua ya Yang masuk ke Netflix Sementara pas motel itu masih Pas motelnya masih ada Tuh si Gerald tuh masih muda gitu loh Masih bapak-bapak gitu Setelah denger cerita ini Kita makin jadi lebih Hati-hati gak sih Kalau misalkan lagi di kamar hotel Atau lagi di kamar pas Atau lagi di toilet gitu kan Jadi kayak aku juga Kadang-kadang suka ngeliat nih Ada titik Ada cahaya warna merah Enggak Biasanya kan kamera Ada cahayanya warna merah gitu kan Aku jadi kayak Lebih hati-hati lagi Setelah tau kawasan ini Kayak serem banget Next Kalau pengen aku cerita apa lagi Jangan lupa di like Di komen Di share Dan di subscribe Makasih banyak yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Selanjutnya